Halo guys Kemarin gue nemu sesuatu yang sulit banget gue hindarin Dan ini emang harus gue coba Ini adalah mie instan Lemonilo Warnanya juga cerah banget ijo Dan salah satu yang membuat gue Gerah banget pengen langsung Mencoba ini adalah Lemonilo mie instan Alami, jadi ini adalah mie instan Alami, keliatan dari warnanya Ijo ya, jadi mie instan alami Artinya kan dia tumbuh sendiri Di hutan gitu kan Nggak diternak atau Di kebun gitu kan Jadi kayak dia tuh tumbuh alami Alami kayak jamur alami, menurut gue sih Kayak dia tuh nyari-nyari di hutan Nemu mie instan ini Diambil, jadi ini tumbuh alami Jadi bikin gue berpikir bahwa Seperti apa sih mie yang alami seperti itu Menarik banget dan Kedua adalah mie instan Ini rasanya adalah Yang paling unik yang selama Ini gue pernah coba Gitu kan Ini judulnya Biasanya kalau mie ayam itu judulnya Mie hayam Kalau mie instan itu pasti rasa ayam Rasa rendang Rasa daging Rasa udang Ini mie instan Rasanya adalah Rasa mie goreng Jadi Lemonilo Ini mie nya mie alami Rasanya adalah rasa mie goreng Ini gak mungkin gue gak coba Ini adalah mie yang sangat Bikin gue penasaran Terlebih dari bungkusnya sendiri Warna hijau-hijau Ngejirin kayak gini Dan Ini gue udah coba Udah coba masak Dia Rasa mie goreng Kita coba ya Seperti apa ya Mie nya warnanya hijau Nah disini kasih tau nih Hijaunya itu katanya Warna hijau dari bayam Yang ini hanya 73 gram Eh 77 gram 77 gram Biasanya kalau mie instan itu Sekitar 130an kan Ini hanya 77 gram Dari baunya sih Jujur aja Dari baunya Gue udah Udah ngiler gitu Dari baunya udah ngiler Kita aduk Lihat Hmm Wow sekali Ini gue coba Aduk rata ya Kalau lihat dari sini sih Katanya ini Bahan Bahan dan nutrisi Alami Bungnya alami Tumbuh sendiri Tanpa proses penggorengan Jadi gak digoreng Tanpa pewarna Tadi dibilang warna hijau Dari bayam Terus disini bilang Tanpa pewarna Pewarnanya adalah Bayam Halo Lemonilo Please Jujurlah sama produk Kamu sendiri Lihat disini Tanpa pewarna Disini tulis Hijau dari bayam Itu artinya Lu punya pewarna Berbahan bayam Tanpa pengawet Tanpa MSG tambahan Jadi ini gak ada MSG tambahan MSG nya udah include Jadi dulu gak ditambah lagi MSG nya Udah include Rendah gluten 0% trans fat Oke Udah dah Udah teraduk dengan rapi Hmm Ini udah teraduk dengan rapi Dan jujur aja Gue agak ngiler Mari kita coba Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Min nya kenyal Min nya kenyal Dan tadi Sedikit bau tepung sih Tepungnya bau banget Kenyal Dan Ada rasa kecap Manis Terus Kecapnya manis Berasa kayak Cuman kecap Kasih garam Kasih gula sedikit Sama Dikasih lada Udah Kayak gitu aja Rasa gurih-gurihnya Minyak-minyaknya Ada juga sih Di suapan kedua Bikin gue ingat Sama Mie goreng Indomie Indomie goreng Jadi Kayaknya dia jujur banget Dia jujur bahwa Lemonillo ini Adalah Mie isan alami Rasa mie goreng Maksudnya ini Rasa mie goreng Indomie Jadi Ada kilasan-kilasan Kayak Di kepala gue tuh Ada kilatan-kilatan Tepat Tepat Itu Gambaran Image Dari Indomie goreng Dik Memang iya sih Ini tadi ada Mengingatkan gue Dengan Indomie goreng Jadi rasanya manis Rasanya manis Agak Berminyak Sedikit asin Lebih banyak manisnya Dan minyak Jujur Minyak oke kok Walaupun Disini tadi Waktu gue tuang ke Apa Wajan bersih air Dia agak pecah gitu ya Mungkin susah menjaga Apa namanya Kepadatannya Karena dia tanpa Mengawet Ngakunya Terus Waktu Disisikan Terus Gue coba makan Mie nya kenyal Dia gak Keliting Halus Mie nya lurus Dan mie nya kenyal Enak sih Kalau menurut gue Dan Ini rasanya Kayak Indomie goreng Ini mie goreng Beneran Coba lagi ya Dan gue gak Make telur Gak makin bahan Karena ingin Mencoba Merasakan Rasa dari Mie aslinya ini Mungkin sedikit caran ya Buat Lemony lo Jadi Produknya Sebenernya udah oke Cuman Beberapa gigitan Dari gigitan awal Sampai sekarang Setiap suapannya Gue merasakan Kayak Aroma-aroma Tepungnya gitu Kayak kalian pernah Nyoba gak Bawan yang belum mateng Bawan udah Udah digoreng Gitu kan Tapi waktu digigit Ternyata masih ada Tepungnya kan Nah Rasanya kayak gitu Masih berasa Tepungnya Entah ya Masih bahas Tepungnya Mungkin Kalian juga ini Nnamikan mie alami Ya Pemrosesannya Mungkin Kalian ngambil dari Dari hutan Atau dari mana Gitu Ini coba Ngambil Mie instan yang Sudah layak Dipetik lah Jangan Karena Permintaan pasar Kalian metik-metik Mie instan yang Mudah-mudah juga Ini masih buat tepung Hmm Yap Dan kalau dikasih Saos Kayaknya bisa lebih nikmat Dikasih telur Oke juga Telurnya mungkin Dibisah Kayak cocokkan Kalau ditambahin Irisan cabai Sama Telur aja sih Kalau gue Menurut gue ya Dan ini Kayaknya Lumayan boleh juga Buat Apa namanya Enak kecil kali ya Buat anak kecil Yang pengen Nyoba Ini Tapi kalian takut Karena MSG Disini MSGnya Nggak ditambahin Itu ada bacaannya Tanpa MSG tambahan Jadi mungkin udah ikut Kali MSGnya Jadi udah nggak ada Tambahannya lagi Oke Habis Mungkin sekian Dari gue Untuk lemon lo Nice try Rasa Rasa beneran Ini rasa Rasa mie goreng Mungkin tadi Saran gue adalah Mie nya masih berasa Tepung-tepungnya Oke buat kalian yang sudah nonton Sampai sini Saya ucapkan Terima kasih Tepung-tepungnya �